Halo guys, jumpa lagi bersama admin NH disini, di video kali ini aku bakal mengajak kalian mau lihat video ini guys Ternyata media ataupun orang dari negara tetangga kita menyoroti debat capres yang kelima kemarin itu guys Mungkin mereka penasaran kali ya, ide ataupun gagasan yang disampaikan oleh dari ketiga capres ini Siapapun presiden kita kali ini guys, di antara yang ketiga ini mungkin berdampak kepada mereka Makanya dari negara tetangga kita ini menyoroti debat capres kali ini Disini kita lihat ada di tiktok, panik ya Serotan negara tetangga Malaysia, Singapura, Brunei tercengang dalam debat Prabowo-Subianto membangun 300 fakultas kedokteran Ini dia videonya Assalamualaikum dan salam sejahtera Calon Presiden Indonesia Prabowo-Subianto berjanji akan membangunkan 300 fakultas kedokteran Jika terpilih memegang jawatan tersebut Pada itu dinyatakannya dalam debat kelima pemilihan Presiden di Jakarta Convention Center, JCC pada Ahad Menteri Pertahanan dalam Kabinet Joko Widodo itu memaklumkan pembangunan fakulti kedokteran itu dilakukan demi mengatasi kekurangan doktor di negara tersebut Kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia Dari yang sekarang 92 kita akan membangun 300 fakultas kedokteran Kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pinter Dari SMA, lulusan SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran Menurut Prabowo, perancangan yang beliau ungkapkan ini merupakan sebahagian daripada misi bersama pasangannya Gibran Raka Bumi Yang dinamakan Strategi Transformasi Bangsa Prabowo berkata inti daripada strategi ini adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia Dan memperbaiki kualiti hidup rakyat negara tersebut Debat calon presiden ini mengangkat beberapa tema Antaranya kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi maklumat, kesihatan, tenaga kerja dan inklusi Jadi guys kalau aku lihat di media sosial banyak yang pro maupun kontra terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ini guys Karena Pak Prabowo janji bakal bangun 300 fakultas kedokteran jika terpilih jadi presiden gitu Setiap orang memiliki pendapat atau komentarnya masing-masing ya guys Ada yang setuju ada juga yang gak setuju gitu Jadi kalian persiang mani nih guys kalian setuju gak Kalau Bapak Prabowo bakal bangun 300 fakultas kedokteran jika terpilih Dan teman-teman apakah kalian sudah menentukan pilihan? Milih 01, 02, atau 03 Boleh tulis pendapat ataupun komentar anda di kolom komentar ya Tapi kita itu harus saling menghormati dan saling menghargai Beda pilihan sih boleh aja asal jangan ada di antara kita yang saling menghujat Karena itu gak baik Ya enggak? Jadi slow aja siapapun yang kalian pilih jangan saling menghujat maupun menjatuhkan Oke? Oke! Selanjutnya guys kita akan bahas calon presiden yang lainnya Yaitu ada nomor urut 1 Bapak Anis Rashid Baswedan Dan yang ketiga ada Bapak Ganjar Pranowo Jadi ketiga-tiganya akan kita bahas guys Baik itu 01, 02, dan juga 03 Setelah video ini kita bahas dari nomor urut 01 ya Yang disorot media asing tentang ide ataupun gagasan yang disampaikan oleh Bapak Anis Rashid Baswedan Ditunggu ya videonya Sekian dan terima kasih Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih